Benarkah Indonesia nggak jadi negara maju karena kondisi geografisnya? Topik ini sempat ramai dan jadi bahan diskusi warga net di Twitter. Orang-orang yang tinggal di wilayah tropis cenderung punya gen malas, lantaran daerah tropis memiliki bentang alam yang subur dan bikin masyarakatnya tetap bisa hidup meskipun malas. Sementara di wilayah dengan iklim dingin, orang-orang malas tak bisa bertahan hidup karena mereka nggak bisa mempersiapkan sandang, pangan, dan papan untuk bertahan. Lantaran ini senada dengan teori Jared Diamond soal determinisme geografis. Ia menyebut kalau kemajuan suatu peradaban, begitu pula kesenjangan adalah karena faktor geografis. Lokasi fisik, sumber daya alam, hingga bakteri menentukan seberapa sukses peradaban itu. Pendapat Diamond diamini beberapa pihak, contohnya yakni Jeffrey Sachs. Sachs bilang, negara tropis yang bergantung dengan pertanian bakal sulit maju perekonomiannya sebab penyakit, tanah yang buruk, curah hujan tidak menentu, hingga hama. Gagasan ini lalu muncul lagi dalam bukunya yang membahas kemiskinan, The End of Poverty, pada tahun 2006. Namun teori itu punya sejumlah kritik, salah satunya dari David Correa. Correa mengatakan bahwa gagasan Diamond bersifat deterministik karena hanya bertumpu pada faktor geografi maupun iklim ketika berbicara soal maju atau tidaknya suatu wilayah. Dengan mengandalkan paham deterministik, itu artinya buku Diamond telah mereduksi relasi sosial seperti kemiskinan, perbedaan kelas, hingga kejahatan negara yang sebetulnya juga berandil dalam menciptakan kesenjangan. Ada pula Darren Acemoglu dan James Robinson yang menegaskan kalau pandangan Diamond kelewat sempit. Mereka bilang bahwa maju atau tidaknya negara, kesenjangan sosial, serta kemiskinan lebih disebabkan faktor institusi ekonomi yang gagal menciptakan pasar finansial yang kuat serta pemerataan pendapatan. Kritik-kritik tersebut lantas dibukukan dalam Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty yang terbit pada 2012. Sampai saat ini, belum ada bukti yang bisa menjelaskan secara kokoh soal kondisi geografis menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara. China dan India misalnya punya kondisi geografis dan iklim yang sangat berbeda, tapi kini China jadi negara maju dan India melesat dengan perkembangan teknologinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!